bismillahirrahmanirrahim Habib Rizid pindah ke gunung, di Jakarta bawa babi gue pindah jadi Habib kapan ke Jakarta lagi ntar kalo babinya udah gak ada amin 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 lu amin jangan kayak anak TK loh amin ya rabbal doain habaib kiai yang lagi berjuang mau dongkel kutil babi supaya diberikan kemenangan amin ya rabbal amin dari sini harus masuk Tol Bogor terus nanti di Gadok masuk lagi ke arah Megamendung, nanti begitu sampe ujung asfal nah ada pintu hutan masuk ke hutan, hutannya hutan lindung masuk dulu 3km naik ke atas gunung udah gak ada tetangga disana sebelah kanan saya hutan kiri hutan depan hutan belakang gunung pangrangu makanya kalo anda mau ke rumah saya masuk hutan takut ngasar tanya aja monyet yang berkeliaran tanya monyet dia udah pada apa itu monyet lu belum nanya itu monyet udah ngomong lu mau ke tempat habib ya itu monyet kalo bisa ngomong dia ngomong ini habib gila tinggal sendirian di atas tapi enak disana gak bau babi alhamdulillah lelundus dapu babi di Jakarta insyaallah makanya kalo disuruh ikut berjuang menggubunur Jakarta mau setuju setuju takbir kita lanjutkan sekarang ini udah jam malem nih terusin dikit betul sekarang ahlak kepada nak nabi termasuk ahlak kepada nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jangan sembarangan nyebut namanya Sudara ini sekarang Sudara udah mulai ada da'i da'i muda Sudara gak tau diri genggot selembar celana kekurangan bahan eh nyebut nama Nabi Muhammad 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 alih lupiang orang nyebut Muhammad Sudara yang sopan yang santun sebut Nabi Muhammad Habibuna Muhammad Sayyiduna Muhammad Sudara waktu cerita Muhammad akhir di Mekah Muhammad wafat di Madinah Muhammad begini Muhammad begitu Muhammad mana ya matukang sayur dasar kutu ayam gak boleh Sudara sebut nama Nabi yang santun eh habis kita protes begitu Sudara dia protes kita lagi apa dia bilang kita bukan gak mau manggil Sayyiduna tapi dilarang sama Nabi dilarang oleh Nabi udah gak punya akhlak pakai dalil lagi udah manggil Nabi gak punya akhlak pakai dalil Sudara apa dia bilang Nabi bersabda latus Sayyiduni jangan kau Sayyidkan aku jangan kau panggil aku dengan Sayyidina atau Sayyidi eh Sudara seumur-umur saya belajar agama umur sekarang sini umur saya udah lah lima puluh tahun saya belajar agama nih dari umur lima tahun belajar sama guru-guru kita seumur-umur sejek bujek ampe lindung bebulu saya gak pernah denger tuh ada hadis bunyinya begitu kita selidiki eh ternyata hadis palsu yeee terayak pakai Sayyiduna bid'ah bid'ah dalilnya hadis palsu nah lu bapak mau yang nyebid'ah goblok saya mau tanya pakai hadis palsu boleh tidak boleh tidak halal haram biang nyebid'ah Sudara udah gak punya akhlak pakai dalil palsu lagi Masya Allah nah sekarang saya mau tanya mau tau dalilnya kenapa kita perlu menghormati Nabi dengan panggilan yang baik betul betul kapan? panggang panggang lima jam ada kalau dijelasin gak apa-apa sampe pagi dulu di dalam gak kehujanan yang di luar lagi hujan mau sekarang? betul siap ngaji takbir salu ala Nabi Sudara Sudara dulu dulu Nabi alaihissoratu wassalam di awal islam dipanggil oleh para sahabat ya muhammad dipanggil nama hei muhammad hei muhammad gak ditegor sama Allah didiemin kenapa didiemin ya namanya orang baru masuk islam lu galak galak pada murtad lagi jangan baru masuk islam baru kenal islam dikuatin dulu imannya Sudara gak ditegor mereka panggil ya muhammad begitu iman mereka sudah mantap islam mereka sudah kuat Sudara mereka sudah ngerti soal akhlak islam Sudara ditegor oleh Allah Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim faqala ta'ala la taja'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da hei orang beriman jangan sekali-kali kau jadikan panggilan rasul diantara kalian seperti kalian memanggil sesama kalian gak boleh begitu ayat ini turun sahabat gak berani lagi sebut nama nabi tanpa gelar kehormatannya gak berani lagi mereka panggil ya muhammad mereka kalau ketemu nabi manggil ya rasulullah ya nabiullah ya habibullah gak berani mereka panggil ya muhammad gak berani Sudara ditegur Allah ditegur Allah kenapa ditegur Allah Allah didik para sahabat untuk berakhlak kepada nabi yang mulia Sayyidul Ambiya wal-mursalin Nabiya Muhammad Muhammad salallahu alaihi wasallam kira-kira jelas tidak jelas tidak begitu juga sahabat kalau ketemu sesama sahabat cerita nabi gak berani sebut nama oh barusan saya ketemu muhammad enggak barusan saya ketemu nabi barusan saya ketemu rasulullah subhanallah akhlak tidak akhlak tidak ini ayat Al-Quran Sudara yang kedua buka sohki Bukhari Muslim buka Jami'ut Tirmidhi dan Sunan Ibn Majah Sudara begitu juga musnad Imam Ahmad Sudara apa yang terjadi satu dalam Bukhari Muslim Nabi menyebut dirinya dengan Sayyid Sudara siapa bilang gak boleh nyebut Nabi Sayyid Nabi katakan Ana Sayyidun Nas Nabi katakan Ana Sayyidul Qom Nabi katakan Ana Sayyidu Waladi Adam Nabi yang sebut diri beliau Sayyid aku Sayyidun Nas Sayyidnya umat manusia Tuhannya umat manusia pemimpinnya umat manusia Nabi sebut dirinya Sayyid kenapa kita gak boleh sebut Nabi Sayyid Sudara ini jangan-jangan yang bilang gak boleh belajarnya dibawa pun jengkol kali udah pakai hadis palsu Sudara ini ada di Bukhari Muslim Sudara gak sampai situ di depan sahabat apa Nabi katakan Abu Bakar wa Umar Sayyidah Kuhuli Ahlul Jannah Abu Bakar dan Umar adalah pemimpinnya orang tua di sorga Sayyidah dua orang Sayyid pemimpin daripada orang tua di sorga Nabi menyebut Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyid menyebut Sayyidina Umar dengan Sayyid Sudara gak sampai disitu Sudara Nabi alaihissalatu wassalam Sudara begitu ada saat Ibn Mu'ad Sudara masuk ke dalam majlisnya beliau 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 seorang tokoh ansur orang ansur sedang duduk apa kata Nabi bangun kalian sambut kalian punya Sayyid sahabat Nabi panggil Sayyid Sudara gak sampai disitu saat Ibn Ubadah ketika menyampaikan pendapatnya di majlis Nabi Nabi katakan kepada orang-orang Ansur perhatikan yang dikatakan oleh Sayyidikum kepada Sayyid pimpinan kalian Abu Bakar disebut Sayyid Umar disebut Sayyid saat Ibn Ubadah disebut Sayyid saat Ibn Mu'ad disebut Sayyid bahkan cucu Nabi yang masih kecil Nabi katakan Al-Hasan wal-Husain Sayyidah Syababi Ahli Jannah Hasan dan Husain adalah pemimpinnya pemuda ahli sorga Sayyid dua Sayyid dua pemimpin Sudara kalau sahabat boleh disebut Sayyid kalau cucu Nabi boleh disebut Sayyid apalagi Nabi nya Sudara betul? betul! kalau kita boleh sebut Abu Bakar Sayyiduna Umar Sayyiduna lalu sebut Nabi Sayyiduna kira-kira boleh tidak? Membabil Allah lebih utama Nabi lebih berhak untuk disebut Sayyiduna daripada manusia yang lain ngomong seenaknya Sayyiduna bit'ah lalu panjul Sayyiduna bit'ah Sayyiduna bit'ah baca itu tuntunan Al-Qur'an itu tuntunan hadith shohi Al-Qur'an kau tolak hadith shohi kau tolak eh hadith palsu yang lu pakai kadal kebon kira-kira jelas tidak? jelas tidak? bahkan putri Nabi perempuan Fatima Nabi sebut Sayyidah Nisa'il Jannah Sayyidah Nisa'il Alamin pemimpinnya perempuan ahli sorga Masya Allah jadi kalau sahabat Nabi boleh pakai Sayyid perempuannya boleh pakai Sayyidah apalagi Nabi Sudara kira-kira jelas tidak? ada lagi yang lebih menarik Sayyidina Umar Ibn Khattab Radiyallahu ta'ala anhu mengatakan ini ada dalam Sohi Bukhari Sudara Sohi Bukhari apa kata Sayyidina Umar? beliau mengatakan di hadapan sahabat yang lain Sayyiduna Abu Pakren A'taqo Sayyidana jadi Sayyidina Umar mengatakan Sayyiduna Abu Bakar A'taqo Sayyidana Sayyiduna Abu Bakar sudah memerdekakan Sayyidana yang lain Sayyidana yang mana dimaksud? Bilal karena Bilal dulu Budak yang merdekakan adalah Sayyidina Abu Bakar dipanggil Sayyiduna oleh Sayyidina Umar padahal Bilal itu mantan Budak Sudara Bilal mantan Budak Sudara Sayyidina Umar katakan Sayyiduna Abu Bakar pemimpin kami Abu Bakar A'taqo Sayyidana telah membebaskan pemimpin kami yang lain Sayyiduna Bilal bayangkan kalau Bilal saja sahabat Nabi yang mantan Budak dipanggil oleh Sayyidina Umar dengan Sayyiduna Bilal bagaimana Nabi kita? Insya Allah kira-kira jelas tidak? jelas tidak? berarti manggil Nabi yang bagus pakai jangan gelarnya pakai makanya ulama Ahlus Sunnah sepakat membaca sulawat Allahumma salli ala Muhammad secara hukum cukup secara hukum cukup karena waktu Nabi ditanya Kaifanusolli alaika ya Rasulullah bagaimana cara kami bersulawat kepadamu wahai Rasulullah Nabi mengatakan katakan saja Allahumma salli ala Muhammad jadi kalau ada yang baca Allahumma salli ala Muhammad cukup tapi kalau dia baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad lebih afdal lebih afdal baik di luar sholat maupun di dalam sholat memuliakan Nabi menghormati Nabi gak ada kita kenal waktu dalam sholat hormati Nabi di luar sholat hormati Nabi mengucapkan salawat dengan menyebut Sayyidina Muhammad daripada tebut nama saja lebih afdal itulah yang disebut ah lak kira-kira jelas tidak paham tidak jangan jangan ngomong sayyidina bid'ah eh jangan sembarangan kau ngomong oh ini ada hadisnya kau pikir kau doang yang bisa baca hadis kau pikir ini ulama ahlus sunnah goblok semua kau pikir ini ulama ahlus sunnah gak bisa baca Quran gak bisa baca hadis kau pikir ini ulama ahlus sunnah gak ngerti dalil orang ajar udah gak punya ahlak pakai ngajak-ngajak orang kurang ajar dia gak punya akhlak manggil Nabi nama eh orang disuruh manggil Nabi nama juga ini namanya gak punya akhlak nih saudara tidak punya akhlak kira-kira jelas tidak jelas tidak takbir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala Ashabi Sayyidina Muhammad salu alam Nabi Allahumma salli wa salim ade kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas tidak paham semua alhamdu kalau begitu akhlak perlu tidak akhlak penting tidak siap berakhlak siap junjung tinggi akhlak takbir termasuk akhlak katakan yang hak itu hak yang batil itu batil itu akhlak saudara kalau yang batil anda tidak berani tentang anda diem sampai yang batil itu merajalela kita gak berakhlak saudara kalau ada saudara kita berbuat maksiat kita biarkan kita gak punya akhlak saudara akhlak itu bukan membiarkan maksiat akhlak itu bukan pasrah dengan kemengkaran akhlak itu saudara bukan membiarkan daripada ketoliman dan kebatilan bukan akhlak itu katakan yang hak itu hak yang batil itu batil tegakkan amar ma'ruf nakimunka lawan ketoliman dan kebatilan itu akhlak saudara jangan dibulak balik orang amar ma'ruf nakimunkar dibilang gak berakhlak orang mengatakan yang hak dibilang gak berakhlak enggak saudara lalu bagaimana kalau kirama kita menyebut nama satu orang saudara tergantung kalau yang kita sebut satu manusia saudara yang kemunkarannya berbahaya yang kemunkarannya ini bisa merusak orang banyak kasih tahu kepada umat saudara eh hati-hati saudara itu namanya dalam rangka takgirul munkar enggak apa-apa ya enggak boleh saudara kalau kita membicarakan orang lain enggak ada tujuan untuk takgirul munkar enggak ada tujuan untuk menegakkan yang hak tujuannya hanya untuk menjatuhkan mempermalukan enggak lebih dari itu harum tapi kalau tujuannya untuk menjaga umat menjaga akidah memperingatkan umat dari toko-toko begat toko-toko liberal yang merusak akhlak umat wajib sebut nama mereka supaya umat selamat saudara jangan umat menganggap nih orang ulama' kuyai tokoh wali akhirnya kita enggak kasih enggak kasih tahu umat akan bahayanya besok kegelakan dia semua ditiru oleh umat saudara kira-kira jelas tidak paham tidak begitu saya mau tanya siap berakhlak kepada Allah siap berakhlak kepada Nabi takbir bagian yang terakhir tapi terakhirnya aja 6 jam nih lanjut saudara saya prihatin di negeri kita dalam satu dekade 10 tahun terakhir ini ada dua makhluk berbahaya datang di tengah-tengah kita saudara makhluk berbahaya makhluk yang mana mari kita lihat kita dari kecil ahlus sunnah wal jamaah diajarkan oleh para habaib para ulama kita untuk bertarodi kepada para sahabat Nabi artinya kalau nama sahabat disebut baca radiyallahu anhu betul jadi kalau kita dengar Sayyiduna Abu Bakir Siddiq Sayyiduna Umar Ibnul Khattab Sayyiduna Uthman Ibn Affan Sayyiduna Ali Ibn Abi Talib dari kecil kita diajarin bahkan sampai setiap khutbah Jumat khutib-khutib kita selalu mengingatkan wardallahumma anil khulafai rasidin Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Ali radiyallahu anhu saya mau tanya sudah biasa gak? sudah biasa tidak? indah tidak? kenapa? ulama kita mengajarkan tarodi kepada sahabat satu sebagai tanda syukur kita kepada Allah dan terima kasih kita kepada mereka mereka yang telah menjaga agama Nabi begitu Nabi wafat mereka jaga ini agama dari segala rongrongan berapa banyak yang ngaku Nabi berapa banyak yang gak mau bayar sakat berapa banyak yang berontak mereka mengorbankan tenaga pikiran harta benda jiwa raga untuk menjaga Islam sampai Islam sampai kepada kita jasa kita gak ada apa-apanya makanya Nabi mengatakan dalam hadis sahih la tasubu ahadan min ashabi jangan sekali-kali kalian mencakimaki seorang pun dari sahabatku seorang pun dari sahabatku yang mana saja gak boleh dikhina gak boleh dikelak gak boleh dicakimaki haram sampai Nabi mengatakan lau an fakta mitra uhudin dahaban andai kata engkau sekalian berinfak bersedekah emas sebesar gunung uhud tetap tidak akan mampu menandingi nilai sedekah gandumnya sahabat walaupun segenggam bahkan Nabi mengatakan wala nasifah bahkan setengah genggam saja tetap gak bisa kita tandingi saudara kita infak emas sepedek gunung uhud bertonton emas kita infak sahabat Nabi berinfak semua segenggam gandum di zaman Nabi untuk visabilillah infak kita emas yang bertonton gak ada artinya Nabi mengatakan gak bakal sampai menandingi daripada pahala yang mereka raih eh tau-tau ada makhluk baru datang nih makhluk namanya Syiah seenakin di kaki makin sahabat di kaki makin saya dina Abu Bakar saya dina Omar saya dina Uthman bahkan istri Nabi diperguntingkan murang ajar tidak punya akhlak eh siapa kau mau membicarakan sahabat Nabi siapa kau ingin memperguntingkan istri Nabi kau tidak punya hak mereka sudah berkasa kepada Islam membela Allah dan Rasulnya saat kau belum lahir baru lah akhirnya udah mau kaki makin sahabat kurang ngajar gak punya akhlak saudara maka itu saya mau ajak umat Islam ya ya selama ini Ahlus Sunnah diem bukan takut saudara selama ini Ahlus Sunnah diem saudara bukan berarti Ahlus Sunnah rito dengan kinaan tadi tidak saudara Ahlus Sunnah diem karena Ahlus Sunnah kita damai kita tenang gak suka konflik antar matahab saudara tapi kalau mereka terus menerus kurang ajar gak boleh kita diem saudara saya ajak umat Islam kalau ada orang-orang saudara dari kalangan Syiah oknum yang mana saja coba-coba kurang ajar mencaci maki para sahabat nabi apalagi istri nabi saudara kalau dia di atas mimbar turunkan dari mimbar kalau dia duduk di majlis bubarkan majlisnya kurang ajar majlis fitnah mimbar fitnah yang suka mencaci maki sahabat nabi begitu saya mau tanya semua disini siap bela sahabat nabi siap bela sahabat nabi siap bela sahabat nabi siap lawan Syiah ekstrim yang mencaci maki sahabat nabi takbir hati-hati saya ingatkan kepada orang-orang Syiah kami Ahlus Sunnah gak usir kalian mau jadi Syiah silahkan itu hak kalian kami tidak paksa kalian untuk jadi Ahlus Sunnah tapi kalian mesti tahu diri ini bukan negeri Syiah ini negeri Ahlus Sunnah wal jamaah ini negeri yang kinta sahabat nabi jangan kalian berada di tengah-tengah kami kalian sakiti hati saudara-saudara Ahlus Sunnah tahu diri hati-hati kalau kalian terus menerus tidak tahu diri jangan salahkan Ahlus Sunnah kalau besok orang-orang Syiah yang suka mencaci maki nabi disembeli oleh Ahlus Sunnah di jalan hati-hati hati-hati saya peringatkan jangan kurang aja jangan kami tidak suka konflik madhab kami gak mau perang antar madhab apa yang terjadi di Syria apa yang terjadi di Iraq hati kami terluka kenapa kau muslimin harus saling bunuh kenapa kau muslimin harus saling hantam saudara betapa indahnya kalau peluru mereka nyawa-nyawa mereka dikorbankan untuk menghantam Israel untuk menyerang Israel untuk menghancurkan Israel untuk memerdekakan al-maskidil aqso kenapa peluru itu diarahkan kepada saudara muslimnya hanya karena beda madhab kenapa nyawa yang dikorbankan itu harus nyamak saudara muslimnya saudara mubadir dosa besar musuh kita ada Israel Israel yang menjajah al-aqso kenapa kita tidak korbankan nyawa-nyawa itu untuk memerdekakan al-aqso kenapa kita tidak tembakan itu amunisi saudara ke arah Israel untuk bunuh mereka hancurkan mereka bebaskan al-aqso kenapa muslim dengan muslim karena itu saya ingatkan kepada orang-orang syia jangan kau bawa konflik Syria ke Indonesia jangan kau bawa konflik Irak ke Indonesia Indonesia negeri negeri yang lapang dada legowo tidak pernah usil kepada syia dan mereka jangan coba-coba usil kepada kita setuju? setuju! siap jaga aswajak siap sahabat nabi